Oke teman-teman semua Sahabat berlian tani Ini adalah tanaman Gedele Jepang atau Idamame Yang sangat subur Sangat sehat Nah itu ada mbak Winda tadi Yang panen cabai Ori 212 ya Oke Nah ini teman-teman Sangat lebat Untuk Apa Kedelainya ya Ini masih proses pengisian polong Mungkin kurang lebih 3 mingguan lagi Bisa dipanen Panennya itu mentah ya teman-teman Saat masih hijau dan tidak menunggu tua ya Pas muda Jadi Untuk kedelai Jepang ini Atau Idamame Untuk wilayah Banjarbaru Kalimantan Selatan Itu di bawah 200 mdpl Ini sangat Sangat subur ya Di ketinggian 200 mdpl ini Untuk info harga Di harga 35 ribu per kilo ya Itu tidak turun Tidak naik Biasanya Paling Mentok itu Turun 30 ribu Teman-teman Per kilonya Langsung Konsumen ya Biasanya itu Ini tepatnya di wilayah Banjarbaru Kota Teman-teman Kalimantan Selatan Nah ini kebun di pinggir jalan raya ya Kalau untuk perawatan teman-teman Sangat mudah Tinggal penyemprotan fungisida Insek Sama pesticidanya ya Yang dikuatin itu pesticidanya Karena Rentan banget Terserang Kutu kebul Teman-teman Dan Ulat ya Itu sangat rentan-teranget Untuk kedele Jepang Atau idamame ini Dan untuk perawatan Pemupukan itu Menggunakan Kalau pupuk susulan Menggunakan TSP Dan KCL ya Untuk pembentukan Atau pengisian polong Dan penguatan batang Teman-teman Kalau untuk Pupuk dasarnya Menggunakan NPK Dan pupuk kandang Kohe Ayam Nah Ini teman-teman Sangat luar biasa Ijoruyo Ya Oke Untuk teman-teman Semua Jika ada pertanyaan-pertanyaan Yang lain Tentang Kedele Jepang Atau idamame ini Monggo Ditulis di kolom komentar Jangan lupa Di subscribe Dukung terus Channel Berlian Tani Supaya lebih berkembang Lebih maju Dan bermanfaat ya Kita saling sharing-sharing Berbagi ilmu Oke teman-teman semua Cukup segian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya